Cina mengerahkan 48 penyelam profesional untuk membantu evakuasi KRI Nanggala 402 Namun sebelum lanjut ke pembahasan, jangan lupa terlebih dahulu untuk klik like dan subscribe channel ini ya Biar kalian gak ketinggalan update terbaru sepak bola tanah air Asisten perencanaan dan anggaran kepala staf TNI Angkatan Laut Laksamana Muda Muhammad Ali mengatakan Selain mengirimkan 3 kapal selam, Angkatan Laut Cina juga mengerahkan 48 penyelam profesional Untuk membantu proses evakuasi KRI Nanggala 402 yang tenggelam di perairan Bali Kapal Yong Singdau 863 merupakan kapal resus yang membawa kapal selam mini dan 48 penyelam Kata Ali saat jumpa pers di RSAL DR Minto Harjo, Jakarta Selatan Selasa 4 Mei 2021 Selain mendapatkan bantuan 48 personil penyelam, kata Ali TNI AL yang menyiapkan penyelam dari satuan Islam Bayer, Teivip Kormars, dan Kopska Kapal selam mini Angkatan Laut Cina itu menurut Ali bisa masuk hingga kedalaman 1000 meter lebih Di Laut Bali kan terenggelamnya di kedalaman 838 meter Kemungkinan kapal-kapal ini akan dioperasikan Tapi untuk mengangkat memang agak susah mungkin Sebab untuk menempelkan pengahit dengan barang yang akan diangkat itu butuh tangan Ini bisa oleh penyelam, bisa robot, ucapnya Menurut dia, kapal-kapal Cina digerakkan untuk membantu mengevakuasi KRI Nanggala sebanyak 3 kapal Yakini Tuk Nang Tuo 195, Risus Yong Sindau 863, dan Tang Suo II Masing-masing kapal memiliki spesifikasi yang berbeda-beda Tang Suo II memiliki kemampuan skentifik Salfek Salfek adalah kemampuan mengangkat benda dari bawah air Gimana dia bisa membawa sub-mehrikau, kemudian para ekspor dari ocean grafi maupun hidrografi, kata Ali Ada pun Nang Tuo 195 merupakan kapal Ocean Tuk yang bisa mengangkat barang berat di lautan Beberapa dengan dua kapal sebelumnya Yong Sindau 863 berupa kapal Risus yang dilengkapi dengan berbagai peralatan teknologi dan kapal selam ini Ini dilengkapi dengan peralatan robotik, kemudian side scan sonar, dan multi beam echo sounder dengan peralatan medis untuk chamber Jadi kalau ada kecelakaan, pasti penyelam bisa langsung kasih gumber kepada penyelam Ujarnya Indonesia sendiri mengirim bantuan berupa kapal milik SAK Migas yakni Tima 1201 Kapal tersebut memiliki kemampuan untuk memasang pipa bawah laut Serta dilengkapi skren atau pengait yang bisa digunakan untuk mengangkat benda-benda berat dari dalam laut Kapal SAK Migas ini memiliki kemampuan dia bisa pasang pipa-pipa bawah laut Jadi ada kren yang disiapkan, kren yang bisa mengangkut barang yang cukup berat dari dalam Itu yang dari SAK Migas Ujarnya terkait para evakuasi bangkai KRI Nanggela 42 Ya guys, meniliki dari fakta-fakta di atas Bagaimana komentar kalian tentang pengangkatan bangkai kapal selam KRI Nanggela 42 Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya guys Sub indo by broth3rmax